Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik Yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan membahas tentang makna Di balik lagu Lembata Tanalu Kira-kira sedalam apa ya makna yang terkandung di dalam lagu tersebut Serta menceritakan tentang apakah lagu tersebut Dan bagaimana lagu tersebut bisa menjadi populer di kalangan masyarakat Tanalu Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan Seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe Supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah langsung saja Mari kita memasuki pembahasan Inilah dia makna di balik lagu Lembata Tanalu Lagu Lembata Tanalu ini merupakan satu di antara sekian banyak lagu-lagu daerah Yang terdapat di Sulawesi Selatan Khususnya di Tanalu Lagu ini memiliki nuansa melow dan sedih Lagu ini pada umumnya menceritakan tentang perasaan masyarakat Tanalu Akan Tanalu Untuk lebih jelasnya Mari sama-sama kita artikan bait perbait lagunya Lembata Tanalu Judul dari lagu tersebut adalah Lembata Tanalu Yang artinya negeri kita Tanalu Adapun lirik lagunya adalah sebagai berikut Aneku Lelendaya Yang artinya Selalu Kukenang Lagu ini adalah sebuah lagu kenangan Bercerita tentang seseorang yang mengenang kembali kampung halamannya Lembata Tanalu Lembata Tanalu Yang artinya negeriku Tanalu Dapat diartikan bahwa seseorang tersebut sedang mengenang kampung halamannya Yang tidak lain adalah Tanalu Jairia Madago Yang artinya Yang indah dan juga permai Kata indah dan permai sendiri memiliki arti yang sama di dalam KBBI Yakni tentang sebuah keindahan, kecantikan, dan keelokan Istilah keindahan dan permai pada lagu ini Kemungkinan merujuk pada keindahan alam di Tanalu Serta budaya dan kearifan masyarakatnya yang terlihat indah dan permai Kupampa Lindomawo Yang artinya Selalu terbayang di mukaku Dari sini Kita mendapat penjelasan Bahwa orang di dalam lagu ini Sedang menghayalkan keindahan Tanalu Dari kata terbayang di mukaku ini Kita juga dapat mengetahui Bahwa orang di dalam lagu ini Sedang tidak berada di Tanalu Dan dia sangat merindukan Tanalu Sebagai kampung halamannya Mau be maramba Mau be maramba Yang artinya Biar aku pergi jauh Lagu ini Menggambarkan bahwa orang tersebut Sedang dalam perantauan Lagu ini juga berpesan kepada kita semua Bahwa sekalipun kita beralih di tempat yang jauh Namun Kita tidak boleh melupakan kampung halaman kita tercinta Uepa Itanaya Uepa Itanaya Yang artinya Selalu kukenang juga Orang di dalam lagu ini Tidak hanya sekadar mengenang keindahan kampung halamannya di Tanalu Tetapi Ada sesuatu yang juga tidak kalah penting dari itu Yang sangat dia kenang Rodomo ini papa Rodomo ini papa Yang artinya Disanalah tinggal ibu dan bapakku Jadi Bukan hanya sekadar keindahan di kampung halamannya saja yang dia rindukan Lebih dalam daripada itu Adalah kedua orang tuanya Yang sedang menunggunya di kampung halamannya Maka jelas Bertambahlah rasa rindu orang tersebut kepada kampung halamannya Kuode kupotowe Yang artinya Yang selalu kurindukan Dibait ini semakin dipertegas lagi tentang kecintaan dan kerinduan seseorang tersebut Kepada kampung halamannya Sehingga Dia selalu memikirkan kampung halamannya Serta kedua orang tuanya yang menantinya di kampung halaman Lembata Tanalu Negeriku Tanalu Lagu ini ditutup dengan kalimat Lembata Tanalu Yang artinya adalah Negeriku Tanalu Apabila kita mencoba menafsirkan secara keseluruhan arti dari lagu ini Maka Lagu ini adalah lagu yang bertema tentang kerinduan seseorang akan kampung halamannya tercinta Ada dua alasan mengapa dia rindu dengan kampung halamannya Pertama Adalah karena dia merindukan keindahan Dan masa-masa indahnya di Tanalu Dan yang kedua adalah karena keluarganya Yakni kedua orang tuanya yang sangat dia rindukan di kampung halamannya Menurut saya Lagu ini mencoba memberikan pesan kepada kita Bahwa Sejauh apapun kita pergi Maka kita akan selalu merindukan kampung halaman Dan Mau sejauh apapun kita dari kampung halaman kita Maka sampai kapanpun Kampung halaman kita tersebutlah Yang menjadi tempat kita untuk kembali Yang menjadi tempat kita untuk pulang Lagu ini Juga secara tidak langsung mampu membuat pendengarnya Semakin cinta dengan Tanalu Pasalnya Lirik lagu dan musik yang membawakannya Sangatlah mendayu-dayu Sehingga Mampu menyentuh perasaan para pendengarnya Maka tak heran Apabila lagu ini cukup populer di kalangan masyarakat Tanalu Lagu ini pun juga terbilang simpel Dengan lirik yang tidak terlalu banyak Nada yang tidak terlalu susah untuk diikuti Serta dengan chord gitar Yang lumayan gampang untuk dimainkan Lagu ini menurutku memang pantas untuk dilestarikan Karena mampu membangkitkan kecintaan kita terhadap Tanalu Utamanya bagi orang-orang yang sedang jauh dalam perantauan Maka lagu ini bisa menjadi lagu kenangan yang membuat kita ingat tentang kampung halaman Meski demikian lagu ini terbilang cukup misterius Karena tidak diketahui siapa penciptanya Meski demikian lagu ini dipopulerkan oleh Bapak Haji B. Sibenteng Yang dimana beliau merupakan musisi dan juga seniman yang sangat terkenal dari Tanalu Berkat beliau lah sehingga lagu ini mampu dikenal luas oleh masyarakat Tanalu Dan teman-teman itulah tadi pembahasan kita pada video kali ini Apabila teman-teman punya koreksi dan saran Bisa diceritakan di kolom komentar di bawah Oke Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah Dan jangan kelihatan juga untuk klik tombol subscribe-nya Dan like ini video juga tentunya Share ke juga ini video ke teman-teman yang lain Oke Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini